Hai anjir ini sih gamenya tegang banget cuy mana Lord gede lagi ya Iposs ya enak ambik kayak nih enak ambik sini game late game banget sumpah deg-degan gua tiga wave lagi nih ya tapi ada ada ini ya siapa namanya nggak tahu dah kita lihat nih gimana kejadiannya dah anjir sumpah deg-degan coy dikeluarkan lapel kewasan apel ada loyi aduh kalau show lapel bisa diteleport Oh enggak 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 ketendang enggak mati plafi enggak ada flikir lompat-lompat lompat-lompat itu Lordnya sampai masuk rata-rata-rata rata-rata Oh shit man gila alhamdulillah Iposs MSC ini agak sialan ini udah pastikan enggak sih Alhamdulillah Alhamdulillah gila terharu nangis berasa gak nangis berasa nangis alhamdulillah gila gila ini roster gila speechless gua anjir gila 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 berasa nangis berasa nangis gila mereka masih mendapatkan celah ente ente gig ente gig gila gila di kita skip ke interviewnya ya kalian bayangin ya ini roster dari hashtag 9 cuy bisa ampe msc gg nt gk ya ah boy semanget boy adera adera semanget dah gila ini game udah kayak grand final sih sumpah loy semanget loy wah gg juga keren sih gg udah keren banget sih sumpah tuh kelangan guys buat ggm guys anjir gua masih merinding gua udah gua masih merinding sih keduanya punya potensi yang saat besar namun ada satu tim uff ini dia ini dia kita dengerin ya interviewnya ya tak bisa berucap kata tahan dihenti yang membuat kita terbuka dan bahkan dan bahkan dari minus hingga menjadi perwakilan indonesia di msc 2024 24 evos glory the people's champion dari minus gila sekarang akan mewakil indonesia dmsc 2024 bagaimana rasanya paling gua mau menyampaikan sesuatu dulu buat evos fams boleh boleh dari gua pribadi ya ini bukan mewakili tim ini pure gua pribadi season 3 gua gagal sebagai player di evos dan season sekarang gua naik kempel terima kasih udah dukung kami yang dari minus ini dan gua merasa hutang boda terbayar di evos gua membawa tiket msc untuk kalian evos fams begitu mengharukan tentunya karena kita tahu sendiri kisah dari yang dulunya namanya g sekarang strategi memang membuahkan hasil yang luar biasa bagaimana kamu untuk menyatukan player ini dari yang minus sampai pada akhirnya sekarang di babak ini kalau dari aku sih pribadi tetap memperpegang teguh dari mpl scene 1 kalau tim yang bagus itu adalah tim yang vibes positif lalu chemistry karena mekanik bisa dipelajarin chemistry susah dicari chemistry susah dicari dan kalian sudah punya circle betul namun namun kalau dari coach sendiri atau dari coaching staff dari manager udah penasaran sebelum denger dari para player ya apa yang paling kalian pasti bangga mereka udah punya tiket msc mereka mendapatkan slot grand final tapi apa hal yang membanggakan buat kalian tentang anak-anak kalian ini sebenernya kalau dari gua ya tenang guys gua gak bakal janji lagi gua janji ya buat bantu-bantu mereka aja oke gua sangat proud banget dari coaching staff kita ya Valdo, Theo, Kaleb mereka kerja keras banget buat ngelalui sampai disini buat player-player kita mereka mau ngambil responsibility dimana kita masih main sempat waktu itu dan mereka berani ambil kesempatan ini buat buktiin kalau mereka itu bisa lah untuk menjadi player internasional dan gua sangat bangga lah terutama Valdo ya Do tos dulu dan buat manajer kita Brigel dan Tex Tam dan Mas Alva selaku deputi office sport kita performance selalu ada buat nemenin kita juga dan juga EVOS fam orang-orang kantor EVOS garis keras ingat kita hashtag EVOS kita terima kasih udah dukung kita sampai sekarang merinding coy EVOS kita ngeliat terus tapi Fluffy kok hai hai abu 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 buat EVOS fam kita slogan dulu gak sih slogan EVOS fam one team one boys one family EVOS let's go let's go MFC gak sih let's go grand final gak sih dan kalian benar-benar bisa membuktikan bahwa kualitas EVOS glory disini di match ini tapi gimana sih ini kan pressure yang begitu besar di game terakhir betapa mendebarkannya itu buat kalian gimana kalian bisa memanage untuk tetap calm dan pada akhirnya membuat game itu menjadi game kalian ya sebenernya di game terakhir tadi pas udah masuk liat game itu bener-bener mental sama emosi yang berbicara sih gak cuman mereka kita pun juga sempet terselut karena emosi mainnya jadi blunder blunder dan blunder tapi akhirnya kita yang bisa membalikan keadaan dan alhamdulillah dikasih menang bagaimana kalian mengatasi emosional itu ya saling ingetin satu sama lain sih kayak dari player ke player lain langsung komps aja kalem-kalem lebih tenang lagi reset ya gitu dan ngomongin MSC ini dua kali berturut-turut ya MSC 2023 MSC 2024 EVOS lagi jadi kalian langganan MSC dan bagaimana nih persiapannya untuk nanti menuju ke internasional kayaknya kita belum apa kepikiran kesana sih kita lebih fokus untuk besok final dulu sama Onyx jadi untuk MSC kita pasti bakal persiapannya pasti ada lah gitu jadi belum cukup ya dapetin tiket doang belum cukup untuk EVOS Glory karena tujuan awal di season ini adalah menjadi juara Bismillah Bismillah menjadi juara fokus ke yang ada di depan mata dan kalau tadi fokus untuk final lower bracket ini apa yang kalian paling fokuskan gimana Budhe apa yang kalian paling fokuskan untuk melawan Geek Fam tim yang sangat kuat terbukti dari 3-2 tadi iya ya lebih ke arah team fight terus juga makro dari Baloy terus juga dari coaching staff pasti juga lumayan puyeng lah mikirin draftingnya karena hero pool mereka hero power mereka juga banyak yang perlu di respect tapi alhamdulillah lah kita bisa menang wow tapi ada Anavel Anavel bagaimana rasanya ini melangkah jauh langsung ke grand final ya puji Tuhan lah cuman kalau misalnya ada pesan yang mau disampaikan saya bakal sampaikan kita mulai dari sini itu berada darah dari minus jadi gimana pun tetap kita bakal berada darah terus sampai selanjutnya akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan dari Anavel keren memang ini yang harus kita miliki dari mental pro player yang tak mau kalah dan berjuang terus gitu Anavel ya kita bakal berjuang sampai berada darah walaupun kita masih berada darah aduh walaupun kita masih berada darah sekarang masih berada darah berarti masih terus berjuang ya dan melihat tadi benar-benar fight yang menarik karena tadi ada momen late game itu semuanya mendebarkan ini battle of teleportation dari dreams dan juga ada baloi tadi apa gimana sih kalau kamu bisa make a good decision di momen dengan full pressure seperti tadi ya tinggal lihat posisi doang sih dia dimana ya ikutin aja sesimpel itu sesimpel itu kalau dari dreams dan kayaknya semuanya dari anak-anak juga nyantai aja apalagi Fluffy Fluffy belum ngomong sih Fluffy dari tadi happy aja udah ketemu Fluffy dari awal match udah ketawa-ketawa udah hehehehe vibesmu positif banget happy banget apa yang kamu bawa nih untuk final level bracket ini main aja udah apa yang membuat kamu bisa vibesnya happy banget gitu enggak ada pikiran apa-apa sih kak jadi main aja udah tapi kan tadi kata Brans udah emosional nih kalau Fluffy kayaknya senyum terus nih emang kayak gitu bawaan dari lahir kayaknya bawaan dari lahir jadi pas lahir senyumu bagus sih keren ya Fluffy serem ya baru kita mau minta foto bayinya Fluffy nih namun Fluffy sendiri kita ngeliat bahwa perjuangan Evo sampai hari ini tidaklah mudah tapi Fluffy bisa ceritain gak sih gimana perjalananmu sampai pada akhirnya bisa jadi grand finalist ya seneng aja sih ibu deh seneng banget lah karena aku kira aku spesialis 3R dia ternyata ternyata enggak bisa ngerasain bisa ngerasain ya Fluffy bentuk di aura ini ya jadi seneng banget lah apalagi apa dari minus kan kita orang jadi seneng banget seneng banget itu ditekankan seneng banget kayaknya memang Fluffy dari lahir kan seneng banget luar biasa sekali tapi besok hari kalau kata Anabel kan masih berdarah-darah karena besok kalian akan menghadapi Onyx ini bisa dibilang ini flashback ke grand final season 11 ini kalian apakah sudah sepercaya diri itu untuk menghadapi Onyx besok hari harus percaya dirilah walaupun kemarin kalah 3-0 harus percaya diri apalagi kemenangan hari ini juga jadi ibaratnya mood booster lah semangat tambahan buat makin menangin match besok mood booster tapi ini ada yang berbeda kalau kita lihat perjalanan Evos dan juga Onyx Onyx sepertinya melangkah cukup nyaman di upper bracket dan kalian berjuang bermain tanpa istirahat apakah ini bisa memengaruhi mungkin performance kalian atau malah ini mungkin menjadi mood boosternya boosternya makin semangat untuk grand final makin semangat lah apalagi momen kemenangannya kayak tadi sih riding riding the momentum Evos Glory terus mendapatkan victory kalau kata Pak Pulung menemukan jati diri juga dan melihat hari ini hasil yang sungguh baik mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk mungkin esok hari atau untuk orang spesial Flavi ada yang ingin mau disampaikan kalau boleh kalau boleh kata penutupan untuk Evos Glory hari ini ya yang pasti terima kasih buat Tuhan dulu ya buat Tuhan buat keluarga kita semua dan just untuk Evos fans terima kasih buat kalian selalu dukung kita apalagi gua dari 04 eh jauh kan nanyi eh nanyi udah dukung kita dari 04 sampai sekarang bisa sampai grand final tetap doain kita bisa menang besok ya amin 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 Flavi kata-kata penutupan match hari ini pecah pecah dan begitulah pula pecah untuk kemenangan dari Evos terus menerus ini ya baru match seru 3-2 gila gila congrats buat Evos nice try buat Geek ini tim dua-duanya keren ya siapapun yang lolos mereka pantas untuk lolos ya guys ya oke makasih udah nonton kita ketemu lagi nanti di video berikutnya buah